Eh Mi, kamu kan punya mimpi tuh buka apotik. Iya bener, pengen banget. Kamu ada gambaran gak kira-kira sebenarnya desain apotik atau penampakan apotik kamu nanti rencananya mau gimana? Jauh ini sih belum ada gambaran, yang paling standar lah Mbak kayak apotik-apotik sekarang gitu. Nah sekarang kan lagi jaman canggihnya AI nih, mau coba gak kita lihat gimana penampakan apotik yang pas kayaknya buat jadi referensi apotik kamu? Oh bisa? Bisa dong. Kita coba ya, kamu mau bikin apotiknya yang ukuran berapa? Ya yang kecil aja lah, 3x5 kali ya. Kita coba ya, desain apotik kecil ukuran 3x5 meter. Nah, tuh langsung keluar ada 4 gambar nih nih. Oh ini yang contoh sekarang dulu ya. Yang contoh sekarang nih. Nata-nata kayaknya kalau apotik modern modelnya kayak gini gak sih? Iya betul. Yang 3x5 ini kan gak jauh-jauh beda lah ya. Nah kamu kira-kira mau bikinnya model-model gini juga? Ya kalau sekarang kan karena kayaknya baru ada gambaran kayak gini lah. Ya jadi ya biasa ya, paling ada otisi, meja buat kasir dan pelayanan kayak gitu ya. Di gambar 3 ini ya, jadi kayak ada otisi, ada kasir gitu ya. Model-model apotik modern lah ya. Iya, kalau yang masa depan kayak gimana nih Mbak? Nah, coba kita lihat deh ya dari gambar apotik yang ter-generate ini. Menurut kamu sebenarnya apa sih yang menarik dari model-model kayak gini? Kamu apa mau bikinnya kayak gini juga atau gimana nih? Sebenarnya kayaknya tampilan sih Mbak. Tampilannya kayak cahayanya juga, cahayanya bagus. Jadi bikin tampilannya itu bersih ya ruangan apoteknya gitu. Terus susunan di obat-obat otisi tuh rapi gitu kan. Karena ada disusun sama raktak itu tuh penting banget. Jadi bikin ketika ada pasien yang datang ngeliat produknya rapi, lengkap. Kayaknya itu menarik banget sih tampilannya. Terus kalau aku lihat ya, karena dulu aku pernah pengalaman juga di apotek yang retail dan itu agak modern juga. Cukup modern. Itu dia gondola produknya itu yang otisnya tuh lumayan banyak. Di tengah-tengah ini kan kayak mereka di gambar tiga kan ngasih tuh. Ada self juga, kayak ada rak juga di tengah-tengahnya. Terus di kanan kirinya juga ada gondola produknya kan. Terus di gambar empat juga apalagi kelihatan tuh produknya disusun rapih sesuai dengan kategorinya kan. Nah, kalau Mia sendiri sebenarnya pernah ada pengalaman gak sih masuk ke apotek yang kira-kira modelnya mirip-mirip kayak gini? Ada, aku ada lah. Aku gak sebut merek nih ya. Aku pernah masuk ke apotek yang menurut aku lengkap, besar. Terus jadi kayak supermarket gitu. Tapi ini apotek, jadi pilihan obat itu lebih banyak. Aku seneng banget jadi keliling-keliling kayak gitu. Terus tampilannya bagus dia pokoknya gitu kan. Pencahayaannya rapi kayak gitu. Pencahayaannya rapi, susunan dan peletakannya. Misalnya ini daerah sini ada untuk obat-obat apa, untuk obat apa gitu. Jadi bikin pasien tuh lebih banyak pilihan juga ya untuk beli obat-obat OTC. Terus juga disitu standby sih yang apotekernya juga. Jadi semuanya menurut aku oke lah gitu. Tampilannya rapi, lengkap, bersih, terus terang juga. Modelnya juga meskipun gak terlalu besar tapi karena susunannya bagus jadi terlihat luas gitu. Nah yang tadi kamu sebutin tata cahaya atau penerangan tadi itu sebenarnya masuk ke dalam aspek tangible dari apotek itu. Jadi memang harus ada nih apotek itu menggambarkan suasana yang terang. Karena kalau apoteknya gelap itu kan jadi kayak kusam terus kurang menarik gitu kan. Nah itu makanya salah satu aspek tangible atau tampilan pada apotek itu memang harus terlihat terang lalu bersih dan tersusun rapi gitu. Nah kalau dari Nia dari gambar-gambar yang tadi kamu kaya-kaya mau nambahin apa nih? Kalau aku kayaknya ini deh mbak mungkin bisa dikasih kayak apa ya namanya mungkin brosur atau apa ya intinya knowledge tentang obat itu ya. Misalnya bisa diraknya terus juga dikasih arah nih misalnya nih obat khusus apa, obat khusus apa. Jadi kayak rapi terus si pasien cepat nih kalau mau nyari apa-apa kayak gitu. Direktional atau signature itu ya. Kayak gitu sih kalau balik beli sendiri. Kalau aku kayaknya mungkin aku akan melengkapi dengan audio yaitu musik-musik karena aku suka musik. Jadi kayaknya aku akan menambahkan nuansa yang lebih nyaman dan menarik gitu ya. Dan betah di apoteknya gitu. Jadi betahnya di apoteknya gitu. Iya betah di apoteknya gitu. Oke mbak langsungnya kalau buat yang masa depannya kira-kira kayak gimana? Kita coba ya kita masukin sekarang dengan keyword desain apotek ukuran 3x5 meter di masa depan. Oh langsung keluar empat nih nih. Lebih futuristik kayaknya ya. Iya bener. Tadi kan ngomongnya memang cahaya atau tampilannya. Tadi memang penting banget buat apotek di sini kelihatan banget ya. Pemainan cahayanya agak beda terus bikin makin bagus gitu apoteknya. Kayaknya udah semua LED ya dari gambar 1, gambar 2 itu di counter apa namanya. Pelayanannya itu udah LED banget, terang banget gitu kan semuanya. Terus udah ada di gambar 3 aku bahkan ngeliat ada vending machine nih. Kayak semacam vending machine gitu. Jadi kayaknya bisa entry sendiri, self-service gitu fashionnya kalau misalnya mau ngambil produk-produk yang itu misalnya jual bebas. Atau mungkin lebih ke arahnya kosmetik ya. Kosmetik atau health and beauty lah kayak mungkin yang bisa dibeli dengan bebas. Ini kalau aku liat di gambar 1, ini kayaknya udah nggak ada meja kayak meja kasir ya Mbak. Tapi lebih kayak ada robot gitu kan sih. Oh iya betul, ada robot kayaknya ya. Mungkin kasirnya udah pakai digital ya. Robot kayaknya ya. Ya digital kayaknya self-service gitu ya. Iya betul-betul. Iya 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 iya. Ternyata dia kayaknya kalau tadi kamu bilang mau bikin brosur-brosur dan segala macem. Kayaknya di apotek masa depan lagi tuh kayaknya udah bukan bentuk hard copy lagi tuh brosurnya Mi. Ini udah ada kayak komputer gitu loh yang udah bisa nyari sendiri. Di gambar keempat ini kan ada sih gambar apa namanya komputernya kan. Iya 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 jadi kita bisa kayak self-service ya Mbak ya jatuhnya ya. Kalau kayak sekarang mungkin kayak di Gramedia gitu ya bisa nyari buku sendiri. Cuma bedanya ini dia nyari obat sendiri gitu. Tapi Mbak kalau apotek masa depan kayak gini nih gila-balik kan banyak penerapan teknologi tuh. Kita nih sebagai apotekernya kayak ada rasa takut gitu nggak sih. Mbak takutnya kayak tugas kita jadi tergantikan lah intinya gitu ya. Terus nggak perlu lagi nih apotekernya. Aduh makin susah dong kita nyari kerjaan gitu gitu. Iya iya iya. Sepintas sih iya ya kalau misalnya dia apoteker tapi dia kerjanya cuman transaksiin uang belanja di apoteknya dan segala macem ya. Tapi kalau misalnya menurutku ya karena tugas apoteker kan beyond of debt ya. Gak cuman kayak ngelayani transaksi jual belinya aja. Tapi transaksi jual belinya tadi udah bisa diwakilin sama robot loh. Tapi kalau misalnya konsultasi terus nanya tentang informasi obat yang dia butuh empati atau itu kan robot kayaknya gak bisa mewakili ya Mi. Iya betul-betul. Jadi supaya bisa lebih ada rasa touch dengan kelasian itu kayaknya tetep butuh apoteker lah pastinya. Iya berarti tetapi apa namanya kayak tanggung jawab apoteker di pelayanan itu tetep ada ya. Gak akan bisa tergantikan meskipun istilahnya udah teknologi semua nih kayak gitu. Betul. Iya terus kan kalau kita pakai AI itu kan sebenarnya basicnya dari database ya Mi. Ini database yang di input dan segala macem kan. Jadi kalau misalnya dia update baru dan segala macem ya belum tentu sebenarnya databasenya update kan. Iya betul. Jadi otomatis bagaimanapun manusia akan lebih bisa cepat untuk update informasinya itu kalau memang benar-benar terbaru kan. Namanya juga database ada apa sih ada kekurangannya ada di situ. Jadi robot dan segala macem itu kayaknya cuma untuk memudahkan tapi kalau tanggung jawab sebagai profesi kayaknya robot gak punya sih harusnya ya. Iya. Karena itu kan sifat manusia harusnya kan. Jadi sebenarnya kayak ngebantu tugas kita aja sebagai apoteker. Jadi pelayanannya juga lebih cepat lebih rapi gitu kan. Jadi makin pasien tuh makin banyak yang datang lah ya ke apotek kita misalnya kayak gitu. Tapi gak mengurangi tanggung jawab kita sebagai apoteker yang mana harus melakukan pengawasan juga di pelayanan itu sendiri ya Mbak ya. Sebenarnya lebih pasti nanti outcome nya itu jadi service excellent aja sih. dengan penggunaan teknologi ini. Oke. Nah itu tadi nih kita kan jadi bisa melihat ya dengan bantuan AI ini gambaran apotek di masa depan yang juga bisa jadi referensi buat swipers yang mau bikin apotek. Nah iya betul. Selain itu dari gambar tadi nih ternyata kita juga jadi tahu bahwa ada dimensi-dimensi pelayanan kefarmasian yang harus diperhatikan swipers. Betul Nia yang tadi yang harus diperhatikan itu seperti dimensi tangible atau tampilan dari apoteknya dan dimensi responsiveness atau tanggung jawab dari profesional farmasinya. Nah Kak kayaknya kita pernah ya bahas tentang dimensi pelayanan kefarmasian di apotek. Betul. Kita ada video podcast atau konten podcast Meet the Expert bareng Bu Astrid Due Astuti dari Kimia Farma Apotek. Nah Mom Astrid ini tuh dulu juga sempat bimbing aku loh untuk bagaimana melakukan pelayanan yang baik atau bagaimana dimensi-dimensi ini nanti secara detail dibahas di podcast tersebut. Jadi ada tiga part video yang akan ngejelasin tentang detail bagaimana dimensi pelayanan kefarmasian yang ada di apotek. Jadi buat swipers jangan lupa untuk ditonton ya video podcastnya tersebut. Wah berarti buat yang aku nih contohnya apalagi yang baru mau bikin apotek misalnya atau swipers disana yang pengen buat apotek bisa banget niru langsung dari yang udah pakar banget nih gitu. Nah buat swipers yang pengen nonton ketiga videonya biar lebih mudah kita akan sediakan linknya di bawah video ini. Makasih ya swipers udah nonton konten kita kali ini. Kalau suka dengan konten HHI Farmasi seperti ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan share akun YouTube Swiper Act Indonesia. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapet konten-konten terbaru di YouTube kami. Sampai jumpa di episode HHI Farmasi berikutnya. Bye bye! Terima kasih telah menonton!